Salah satu sayur hijau dalam sayur begadok adalah daun belinjo atau melinjo. Ini sudah menjadi tugasku dan kawan-kawan. Karena saat mencarinya, kami bisa sambil bermain di kebun. Hujan baru saja selesai menyirami kampung kami, teman. Udara menjadi sejuk, tapi rumputan dan tanah menjadi sedikit licin. Nah, ini dia pohon belinjo yang kami cari. Daunnya cukup rindang. Tentu saja ini akan memudahkan kami memetiknya. Jadi tidak perlu naik sampai ke atas pohon. Ayo kawan, langsung dipetiknya daunnya. Disuni, nanti. Agak ngerakan kan ini. Ya, nenek bau. Ya, kucak. Oke, marak kutik. Salah, suh. Pertahan ini, sebarang kanu. Tuh, menampu. Untuk memasak sayur begadok, kita memerlukan daun belinjo muda atau pucuknya. Kalau daun tua dimasak, rasanya akan pasit. Sedangkan daun muda akan terasa manis dan segar. Kalau sedang musim buah belinjo akan terlihat merah-merah buahnya. Biasanya kami juga memetiknya untuk dijadikan uping. Daun pucuk di bagian bawah pohon sudah habis nih. Terpaksa aku dan Andre harus memejat. Tenang teman, aku tidak naik terlalu tinggi kok. Lagipula daun yang kami butuh tidak terlalu banyak. Sudah ada sayur lainnya yang disiapkan bibi. Wah, ternyata daun mudanya sangat banyak di dahan atas. Aku dan Andre sampai kewalahan memetiknya nih. Ayo, Enda, Patria, kumpulkan daunnya ya. Habis ini langsung kita bawa pulang. Pulang, ini pulau. Benar juga kata Enda. Wadah kami sudah penuh nih. Kami langsung bawa pulang saja ya teman. Terima kasih telah menonton.